Selamat pagi pemirsa, banyaknya kasus pelanggaran baik hukum maupun etis yang menjerat sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode sekarang kiranya sudah cukup untuk membuat kepercayaan publik terhadap lembaga itu terus menurun. Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang rilis April 2023 lalu, tren kepercayaan publik terhadap KPK turun 4%. Kini publik menunggu kepemimpinan baru KPK yang diharapkan lebih kredibel dan mampu memulihkan muruah atau wibawa lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Republik ini. Pemirsa Anda menyaksikan editorial Media Indonesia di siar ini Rabu 24 Mei 2023 dengan tema Mempercepat Pansel KPK bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Leon. Kita akan bicara soal Pansel KPK ya, Mas Arief untuk berharap bagaimana Pansel ini bisa benar-benar menyeleksi pimpinan baru KPK nantinya. Langsung ke editorial Pemirsa dan Mas Arief, mempercepat Pansel KPK. Kalau saya melihat judulnya mempercepat Pansel KPK, sebetulnya apakah memang yang terjadi sekarang prosesnya untuk mengajukan atau memproses Pansel KPK ini sudah terlambat? Atau maksudnya apa editorial ini Pak Sarief? Ini merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita lihat beberapa timeline yang dilakukan oleh Presiden-Presiden terdahulu, Presiden SBY waktu itu mengeluarkan KPK-Presnya itu pada tanggal 8 Mei 2010. Lalu 4 tahun yang lalu, Presiden Jokowi juga mengeluarkannya 17 Mei 2019. Jadi Pansel itu diutup dengan KPK-Pres yang mereka keluarkan per tanggal-tanggal tersebut. Nah, ini merupakan salah satu hal yang kita lihat sekarang sudah tanggal berapa? Sekarang sudah tanggal 24 Mei. Dan kalau kita bandingkan dengan 2 Kepres terdahulu, bukan dipercepat, tapi ya harus cepat-cepat, harus sekarang gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan memperlihatkan bahwa setelah Pansel itu akan ada 8 tahapan yang pada akhirnya harus kita lalui sampai bulan Desember. Jadi kalau tidak cepat-cepat kita umumkan, publik harus bisa punya andil kan untuk memperlihatkan ini Pansel ini adalah pihak yang akan memilih calon pimpinan KPK loh. Dan integritasnya sama sangat penting buat kita. Ya, pertanyaannya memang karena dari tanggal saja tadi Mas Harif sudah kata karena 8 Mei, 17 Mei, kalau sederhana saja kita bilang begitu tanggal-tanggal itu sudah terlewati. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kemudian seakan-akan Panselnya tidak juga segera dilahirkan. Apakah memang karena belakangan sudah rame sekali kita dengan copras-capres katanya begitu Mas Harif atau pertarungan politik atau kontestasi ini, kita akan bahas itu Mas Harif. Dan ini lah editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 24 Mei 2023, Mempercepat Pansel KPK. Mempercepat Pansel KPK. Banyaknya kasus pelanggaran, baik hukum maupun etis, yang menjerat sejumlah pimpinan Komisi Pemperantasan Korupsi atau KPK periode sekarang, kiranya sudah cukup untuk membuat kepercayaan publik terhadap lembaga itu terus menurun. Ini bukan sekadar romong kosong, sejumlah survei menunjukkan bahwa kepercayaan itu memang benar-benar turun. Yang teranyar misalnya, survei lembaga survei Indonesia atau LSI yang dirilis April 2023 lalu, tren kepercayaan publik terhadap KPK menurut rilis tersebut turun sebesar 4% dari dua bulan sebelumnya. Pada Februari 2023, KPK masih memiliki tingkat kepercayaan 68%, sedangkan pada April 2023 terjerembab ke angka 64%. Padahal, masih menurut LSI, secara umum kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum meningkat. Itu artinya KPK ialah satu-satunya lembaga penegak hukum yang mengalami penurunan tren kepercayaan, berbanding terbalik dengan kondisi beberapa tahun lalu ketika KPK hampir selalu tampil sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Kini, yang ditunggu publik ialah kepemimpinan baru KPK yang lebih kredibel dan mampu memulihkan muruah lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Republik ini. Masa tunggunya memang masih panjang. Masa jabatan pimpinan KPK saat ini baru akan habis pada Desember 2023 mendatang. Namun, sebetulnya dengan waktu yang masih cukup lama itu, publik justru punya harapan baru akan sebuah proses seleksi pimpinan KPK yang lebih komprehensif, lebih teliti, lebih cermat, sekaligus lebih hati-hati. Syaratnya, peralihan kepemimpinan di lembaga anti-raswa itu mesti pula didukung oleh panitia seleksi yang juga kredibel dan memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Sayangnya, sampai hari ini belum terlihat tanda-tanda Presiden akan membentuk panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK. Semestinya kalau Presiden bisa membaca kebatinan masyarakat, saat inilah waktu yang tepat untuk menyusun dan membentuk pansel. Tujuannya tidak lain, tidak bukan agar pansel yang dihasilkan punya waktu yang cukup untuk bekerja menyeleksi calon-calon pendekar pemberantasan korupsi. Bayangkan, jika pansel capim KPK itu nantinya hanya diberi waktu yang pendek untuk menyeleksi? Bisakah kita berharap mereka mampu menghasilkan pimpinan KPK yang sesuai dengan kehendak rakyat yang kompeten, berintegritas tinggi, bersih dari korupsi, serta terbebas dari konflik kepentingan? Jelas kita khawatir, jangan-jangan model pemimpin yang seperti sekarang lagi yang bakal terpilih. Karena itu, kita mendesak Presiden untuk segera membentuk pansel capim KPK. Tidak ada satupun pihak yang bakal dirugikan bila Presiden membentuk pansel sedari sekarang. Publik justru akan melihat etikat baik dan komitmen tinggi dari Presiden untuk membenahi lembaga yang kini tengah limbung dan terhuyung-huyung atas ulah mereka sendiri. Jangan sampai lambatnya pembentukan pansel malah membuat masyarakat berperasangka negatif terhadap komitmen Presiden. Terlepas dari itu, dalam konteks teknis seleksi, pansel capim KPK sejujurnya memang butuh waktu panjang. Setidaknya, jika kita merujuk dari kerja pansel-pansel periode sebelumnya, ada 10 tahapan seleksi yang diterapkan untuk menyaring para kandidat terbaik. Pansel KPK juga mesti diberi waktu untuk berinteraksi dengan publik, meminta publik memberikan masukan terkait dengan rekam jejak kandidat. Dengan kinerja KPK saat ini yang terus menjadi sorotan, kerja pansel jelas akan semakin berat. Pansel ibarat salingan awal yang boleh jadi akan menentukan hitam putihnya KPK nanti. Karena itu, demi KPK yang lebih baik, demi tujuan besar memberangus korupsi di negeri ini, sesungguhnya tidak alasan bagi Presiden untuk menunda-dunda pembentukan pansel capim KPK. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersamakan. Terima kasih, misalnya, masih bersama kami di editorial Mind Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Arief kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum yang juga pernah menjadi anggota pansel KPK, Todung Mulia Lubis. Bang Todung, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang Todung kalau melihat sekarang tanggal 24 Mei, tadi di bagian sebelum ini, Mas Arief di sebelah saya mengatakan bahwa dua kali pansel sebelumnya itu tahun 2010 dibentuk kepresnya 8 Mei, lalu 2019 kepresnya 17 Mei. Kalau kita lihat kondisi sekarang, apakah memang pansel ini agak terlambat atau memang masih normal atau seperti apa Anda lihat? Waktunya dulu, Bang Todung. Bagaimana, Bang? Ya, kalau saya melihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang tidak sebagus sebelumnya, tentu kita harus memberikan prioritas terhadap pembentukan pansel KPK ini. Sebab ini sangat serius, kita tidak boleh terlambat dalam bentuk pansel KPK ini karena kita menginginkan kualitas profesional KPK yang jauh lebih baik, yang bisa mentokra peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia dalam rangka membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Jadi menurut saya harus lebih cepat dari apa yang terjadi sekarang ini. Kalau bicara waktunya, Bang, pengalaman Abang dulu waktu menjadi anggota pansel, kalau katakanlah misalnya nih, Bang, ini harapan saya sebagai rakyat kita semua ya, Mas Arief ya, misalnya besok nih langsung dibentuk nih pansel KPK-nya, cukup tidak untuk kemudian memberikan kandidat-kandidat pimpinan KPK, lalu juga memberikan waktu, kesempatan bagi kita, masyarakat, untuk menilai, untuk kemudian kita melihat ada pimpinan KPK yang jauh lebih baik misalnya daripada yang terjadi beberapa waktu ini. Bagaimana, Bang Turung? Ya, waktunya pas-pasan, lemasian, dan kita ya akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan persiapan-persiapan yang matang dari calon-calon pimpinan KPK itu. Nah, saya katakan demikian, karena kan ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi dari setiap calon pimpinan KPK. Nah, kalau waktunya tidak cukup panjang ya, tentu tidak mudah untuk disiapkan ya, apa namanya, persyaratan yang diminta oleh undang-undang. Nah, disini misalnya kita juga akan minta mereka menulis ya, semacam paper, semacam pikiran-pikiran mereka, kita juga akan, apa namanya, uji-uji psikologis misalnya, kita juga akan melakukan penelukuran terhadap latar belakang yang disangkutan. Ini kan semua butuh waktu. Nah, kalau itu butuh waktu yang panjang ya, kita akan mepet sekali waktunya kalau kita tidak bentuk sekarang ini panis marco KPK. Bantodong, ini juga menjadi pertanyaan juga, karena kan kita sekarang sudah masuk tahapan pemilu yang makin lama kita lihat makin meningkat intensitasnya ya. Kita sekarang sudah biasa membicarakan, oh si Itu menjadi Capres, si Anu menjadi Cawapres, segala macam. Fokus itu masih bisa tidak kita berikan, maksud saya pemerintah berikan untuk menyeleksi pansel dan kemudian pansel cukup waktu dan leluasa untuk memilih pimpinan KPK, pimpinan baru KPK yang memang paling baik yang ada Bang. Ya, memang ini kan tahun politik ya, tapi apakah pemerintah punya choice yang lain? Saya kira enggak. Pemerintah enggak punya choice yang lain, selain harus juga memprioritaskan pembentukan pansel KPK ini. Nah, apakah pemerintah akan bisa fokus ya? Ya, saya kira sih. Pemerintah tidak punya alasan untuk tidak fokus ya. Tentu akan sulit untuk memuaskan semua pihak. Oke. Karena pasti akan ada yang berpikir kenapa ini sekarang, kenapa tidak lebih awal. Tapi ya harus ada tindakan yang lebih cepat dan lebih cepat waktu. Baik. Bang Todung, ini pertanyaan terakhir. Berdasarkan pengalaman Abang sebagai anggota pansel sekian tahun yang lalu, melihat waktu yang sekarang ada, lalu kita belum tahu siapa yang akan menjadi pansel. Masih optimis tidak Bang Todung bahwa proses seleksi pimpinan KPK sekarang ini akan bisa memberikan orang-orang yang mendekati ideal untuk memimpin KPK, Bang? Saya kasih kesemangat untuk membuat korupsi itu pada masyarakat kita cukup tinggi ya. Tapi ya, sekali lagi, kalau constraint waktunya itu tidak kita pertimbangkan, tentu akan sangat sulit buat mereka mempersiapkan diri mereka. Kita juga asal pansel KPK, itu butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Ini tidak mudah. Memang rekam jejak digital itu akan bisa ditelusuri, tapi kita butuh betul-betul satu upaya yang lebih on the spot ya, melihat secara langsung, secara real yang bersangkutan. Karena kadang-kadang kita bisa mendapatkan informasi yang surprising buat-buat kita mengenai yang bersangkutan. Kita harapkan bahwa setelah kita bicara ini, Bang Todung, jangan-jangan nanti siang atau nanti sore, lahir juga pansel KPK ini, kita harapkan ya. Tapi untuk saat ini terima kasih, Pakar Hukum Todung Mulia Lubi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bang Todung. Terima kasih. Sebelum jeda, Mas Arief singkat saja, karena tadi masalahnya adalah waktu yang Bang Todung garis bawahi, itu waktu yang ada cukup tidak ya untuk membuat pimpinan yang terseleksi oleh pansel yang juga kita belum tahu ini, akan bisa terpilih? Ya, apabila pengumumannya pembentukan pansel itu atau capresnya sebenarnya atau sudah di-taken, tinggal belum diumumkan, apabila itu yang terjadi, saya pikir waktunya cukup. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah ini adalah tahun politik. Sehingga jangan sampai tahun politik ini mendistrak pansel yang akan bekerja untuk hal-hal yang pada dasarnya berbau politik. Karena yang paling penting adalah sekarang bagi rakyat ada dua hal. Susunan dari pansel itu sendiri sama hasil dari seleksi itu. Jadi itu yang merupakan salah satu hal yang menjadi PR kita semua. Baik. Waktu kita juga terbatas karena kita harus sudah dahulu, Mas Arief, dalam masa telah bersama kami. Editorial Medi Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia dan sekarang waktunya kita juga, Mas Arief, untuk mendengarkan suara pemirsa. Karena kita tidak mau juga dianggap memonopoli pendapat ini ya. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV kali ini di Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Ya, silahkan Pak Yunus. Memang wajib untuk dipercepat Pak Pansel KPK. Karena walaupun masih 6 bulan lagi atau Desember 2023 dia akan habis masa jabatan. Tetapi, sesuai mekanisme memang harus dipersiapkan dengan baik. Karena kami diminta pendapat maka kami kasih masukan jangan tunggu dekat-dekat waktu baru Kalimantan Mencari. Lebih bagus itu dibuka, terbuka sesuai mekanisme supaya siapapun nanti yang terpilih betul-betul membawa misi hati untuk NKRI, untuk Indonesia supaya jangan ada lagi yang korupsi. Sayang sekali uang itu dimiliki oleh orang-orang tertentu. padahal ada banyak pembangunan-pembangunan yang wajib harus kita bangun di Indonesia. Indonesia ini kaya tetapi banyak yang menggunakannya secara pribadi. Syukur puji Tuhan Alhamdulillah karena ada orang yang berani membuka itu. Dan mudah-mudahan nanti panitia seleksi yang akan dibentuk segera bekerja jangan tunggu Desember 2023 sesuai masa jabatan habis tapi lakukan mulai sekarang mekanisme pilihan pemilihan yang terbaik supaya siapapun yang terpilih betul-betul sekali lagi membawa hati murni untuk NKRI mencintai NKRI harga mati ini jangan nanti bermain-bermain bermain-bermain tetapi betul-betul tegakkan ketentuan supaya jangan ada yang mengambil uang kita dan bisa untuk membangun daerah kita khususnya kami mohon izin di Kalimantan Utara sangat banyak yang perlu dibangun karena kami ini adalah provinsi terakhir dan dekat dengan batas Malaysia terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor Kalimantan Utara untuk pendapatan selamat pagi di belakang Pak Yunus ada Pak Eduard di Bengkulu Pak Eduard selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Eduard silahkan Pak pendapatan apa kalau kita mengkaji yang paparan data yang disampaikan oleh host tadi bahwa tanggal 4 Mei tanggal 8, 17 Mei sekarang sudah tanggal 24 Mei belum terbesar tapi saya yakin pemerintah sedang menelisi satu persatu orang yang pantas dijadikan untuk pansel ini memang sulit di Indonesia ini mencari orang baik itu mereka nggak akan naik orang jujur itu nggak akan terpakai track record yang saya lihat di Indonesia ini cuma ada dua toko yang saya anggap punya integritas yang sangat tinggi Mahfud MD dan Ahok nah ini nggak mungkin jadi pansel itu yang pertama yang kedua saya pikir begini kalau pansel kan sekedar secara teoritis mereka akan menggali 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 untuk dicalonkan yang memilih nanti kan anggota DPR KPK-nya KPK ini harus manusia setengah dewa yang betul-betul sudah selesai dengan dirinya karena kenapa dibentuknya KPK itu kan karena ada ketidak kepercayaan kepada para-para negara hukum lainnya sehingga perlu dibentuk KPK ini sejarahnya kan begitu nah harusnya orang-orang ini orangnya setengah dewa tapi kalau kita lihat mantan-mantan ketua KPK mantan-mantan PNK yang dulu itu perilakunya sekarang nggak baik semua saya lihat saya bilang minor pencucian uang mungkin itu bisa diampilkan ya kita tunggu aja mudah-mudahan yang terpilih nanti betul-betul manusia setengah dewa yang sudah selesai dengan hidupnya secara materialistif dia sudah selesai dia akan mencari orang-orang nah tinggal DPR nanti DPR setelah masuk ke DPR DPR juga jangan menitipkan kepentingan kepentingan kepada orang-orang yang akan menyesuaikan KPK karena KPK ini betul-betul harapan bangsa untuk meningkatkan kejahteraan dengan mengurangi korupsi meminimalisir korupsi terima kasih terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapatan selamat pagi kalau Pak Edward masih yakin itu Mas Arief waktu cukup kok katanya kayak pemerintah sedang mencari orang yang terbaik katanya walaupun memang orang yang baik menurut Pak Edward susah untuk muncul susah atau bahkan tidak terpakai istilahnya begitu ini benar-benar memang bisa atau memang akan sangat terganggu juga karena tadi Mas Arief juga sudah sempat sebut ya tahun politik fokusnya kan jadi terbagi-bagi nih bagaimana Mas? Leo memang untuk hal yang besar apalagi sekarang pemberantasan korupsi itu adalah suatu misi dengan magnitude yang sangat besar jadi landasan dan bagaimana kita memperjuangkan hal ini juga bukan hanya menggunakan elemen-elemen yang sifatnya ideologis atau filosofis tapi teknisnya juga harus baik gitu ya harus timeline ini merupakan bagian dari teknis dan apabila kita punya waktu yang sangat pendek pas-pasan kalau istilah pas-pasan itu hasilnya juga pasti akan banyak hal yang meragukan seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Edward oleh Pak Yunus bahwa pemanfaatan waktu yang singkat ini kan misinya adalah untuk mencari pansel pansel untuk mencari orang dengan kekuatan kualitas setengah bewa tadi gitu ya jadi saya pikir ini merupakan salah satu hal yang sangat penting kenapa karena setelah ini paling tidak ada 8 tahapan lagi yang harus selesai sampai September karena biasanya September itu adalah jadwal kita melakukan fit and proper test fit and proper test biasanya tidak lama itu antara 1 minggu selesai dan setelah itu yang menunggu adalah bulan Desembernya jadi basically kalau kita lihat kita cuma punya waktu 3 bulan dan kalau kita lihat waktu untuk bekerja itu bukan untuk sampai Desember karena biasanya fit and proper testnya sudah selesai di September jadi kalau melihat timeline kita punya time frame yang tidak terlalu luang harus segera dilakukan karena itu tadi bahwa publik itu menanti dua hal pertama adalah kualitas dari pansel dan hasilnya kedua adalah kualitas dari hasil orang-orang yang dipilih kalau saya hitung Mas Arief kita sekarang 24 Mei ya Mei-nya sudah habis lah ini bulan 5 akhir ya lalu fit and proper test tadi Mas Arief katakan September bulan 9 artinya kan sekarang 6 7 8 9 4 bulan itu benar-benar cukup untuk kemudian menyeleksi pimpinan-pimpinan KPK supaya kemudian jangan sampai terjadi yang kemarin itu ada komisioner yang terpaksa harus mengundurkan diri karena masalah etika yang ya kita lihat itu sebenarnya sesuatu yang sederhana yang basic yang tadinya kita pikir kalau seorang komisioner KPK tidak akan melakukan itu begitu ya tapi terjadi juga nah 4 bulan yang tersisa ini di tengah situasi politik yang makin hangat bisa fokus lalu kemudian pertanyaan berikutnya bisa DPR benar-benar fokus ke situ juga karena kan sudah mulai mempersiapkan diri lagi untuk 2024 dan Leo benar sekali itu merupakan salah satu hal kenapa kita duduk di sini dan bicara soal hal ini mengingatkan ini timeline dan bagaimana time frame yang dimiliki oleh pemerintah sekarang untuk menunjuk siapa para anggota pansel ini merupakan salah satu hal yang amat krusial kenapa? karena setiap periode itu punya isunya sendiri-sendiri beberapa periode lalu ada isu radikalisme misalnya ada beberapa orang yang menyatakan bahwa gak penting itu latar belakang tentang radikalisme semua yang penting adalah integritas mereka dalam hal memperatas korupsi lalu juga ada yang ada beberapa isu misalnya tidak penting misalnya orang-orang yang akan diangkat atau dipilih nantinya adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang penegak hukum dan banyak sekali isu-isu yang pada dasarnya akan bergulir dan itu semua akan terkait dengan kualitas dan siapa yang kita lihat sebagai pansel kalau melihat pansel dan kemudian nanti adalah kandidat pimpinan KPK tadi Pak Edward mensinyalir konon katanya di DPR ketika fit and proper test saya tidak tahu ya Mas Arief pernah disitu kan apakah benar apa tidak bahwa memang dalam tanda petik ada titipan-titipan supaya kemudian ketika kandidat-kandidat ini jadi itu pada waktunya bisa membantu dalam tanda petik yang memfit and proper test ini itu bagaimana Mas Arief? kebetulan saya bukan di komisi 3 tidak ikut menyeleksi jadi saya tidak ikut menyeleksi tetapi gini kita juga tidak boleh naif dalam hal dalam hal apapun apalagi yang terkait dengan apa lembaga-lembaga krusial lembaga-lembaga yang sangat penting dalam dalam menjalankan peran bernegara kita semuanya pasti ada akan ada kaitannya ya dan ini merupakan salah satu hal yang harus dijaga bersama salah satu hal yang harus menjaga mereka adalah media dan rakyat pada dasarnya dan untuk hal tersebut kita saat ini berhadapan dengan tahun politik yang tadi Leo bilang dan tahun politik ini jangan sampai mendistrek substansi dari hasil pemilihannya tapi juga kita harus jaga dari time frame-nya dan ini kita harus awasi terus karena kalau melihat sejarah kemarin 8 Mei sudah terbentuk 17 Mei 2019 sudah terbentuk dan sekarang sudah 24 Mei belum terbentuk jadi itu merupakan salah satu hal yang kita harus ingatkan kepada pemerintah poin satu yang tadi Mas Arief katakan yang dinantikan publik siapa yang akan menjadi pansel kan di dalam sekian kali pansel itu ada beda-beda warna ya ada satu pansel yang kita lihat wanita semua sampai sempat disebut Sri Kandi katanya di beberapa pansel sebelumnya ada toko-toko yang berlatar belakang beda-beda juga ada LSM ada LSM ada penegakan hukum ada juga bahkan pengetahuan ekonomi Ibu Destri Damai nanti ada disitu pernah nah pertanyaannya kriteria seperti apa pansel-pansel yang harus masuk di pansel KPK ini kemudian yang bisa memberikan kita keyakinan bahwa yang mereka sel mereka seleksi adalah orang terbaik untuk memimpin KPK periode yang baru ya betul pada dasarnya saya setuju ya bahwa komposisi dari pansel itu merefleksi siapa yang nanti yang akan mereka pilih dan kualitas dari pansel juga akan menunjukkan kualitas dari siapa yang mereka akan pilih sehingga kalau misalnya sekarang kita belajar dari apa yang kita lalui misalnya 2000 dari mulai 2010 sampai 2023 ini kita kan mengalami berbagai macam tonggak milestone kenegaraan yang pada dasarnya kita harus pelajari misalnya soal integritas dan integritas itu pada dasarnya tidak mengenal dari mana latar belakang mereka mau mantan penegak hukum atau bukan penegak hukum moral hazard itu tetap sama dan itu merupakan salah satu hal yang harus dipelajari oleh pansel sekarang sehingga kalau misalnya kemarin sempat ada isu bahwa tidak usah dari orang-orang yang berlatar belakang penegak hukum saya pikir gak perlu itu saya pikir adalah bagaimana tadi kita setuju dengan apa yang Pak Edward bilang bahwa manusia setengah dewa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itulah yang pada dasarnya harus mereka pilih dan itu bukan tugas yang berat dan tugas yang berat ini kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan time frame yang pas saya pikir ini akan meleset dengan apa yang kita merapkan pertanyaan besarnya itu Mas Arief 4 bulan kurang lebih itu benar-benar cukup atau tidak kalau kemudian ternyata tidak cukup hasilnya ala kadarnya apa kabarnya nanti KPK yang lebih baik yang kita harapkan kita bahas di bagian berikut Mas Arief dan Mas Arief tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Arief waktu saya kuliah dulu saya ingat dengan SKS yang bukan satuan kredit semester tapi sistem kebut semalam dan biasanya sih nilainya gak bagus-bagus juga begitu lalu juga ada cerita Loro Jongrang tapi itu kan cerita ya mitos nah kalau kemudian dengan waktu yang sangat terbatas 4 bulan kurang lebih itu kemudian ternyata tidak bisa menghasilkan pansel dan pimpinan atau kandidat pimpinan KPK yang baik artinya kan kita juga mempertaruhkan pemberantasan korupsi selama periode pimpinan KPK yang baru bagaimana itu jalur berpikir dan analogi yang tepat ya bahwa kita kalau meremehkan proses dari sebuah misi yang amat sangat mulia yakni perang melawan korupsi kita akan mempertaruhkan sebuah apa namanya sebuah misi yang harusnya bisa diperjuangkan bersama dengan sangat baik dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi kita ingin harus kita garis bahwa ini adalah pertaruhan kita bersama dan pertaruhan kita bersama jadi menjadi kewajiban kita semua untuk mengimbau kepada pemerintah untuk bisa segera mengumumkan siapa panselnya sesegera mungkin karena kalau melihat apa yang pada dasarnya dilakukan oleh administrasi terdahulu pansel sudah diumumkan sejak minggu lalu dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya juga akan membantu kita untuk meningkatkan target persepsi korupsi kita indeks korupsi kita sehingga kalau misalnya kita nanti bisa menseleksi orang-orang yang jauh lebih baik jauh lebih punya integritas jauh lebih berani tidak mustahil kita punya indeks korupsi yang bisa ditingkatkan statusnya peran kita sebagai masyarakat itu seperti apa ya kita tidak bicara kandidat pimpinan KPK dulu mas tapi panselnya ini kalau kemudian ternyata setelah kita berbicara disini sampai bulan Juni pun kita belum lihat misalnya semoga saya salah saya berkeyakinan saya salah tapi kalau ternyata memang belum ada juga panselnya itu apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota masyarakat kita harus terus menyuarakan bahwa yang namanya timeline adalah timeline karena kan gini di akhir paling tidak kita ada 8 tahap mulai dari pendaftaran capim nanti ada seleksi administrasi lalu pengumuman hasil seleksi administrasi ada uji kompetensi ada pengumumannya ada psikotest ada profile assessment ada uji publik lalu nanti akan ada fit and proper test dan lain-lain itu merupakan salah satu tahap yang tidak melibatkan hanya KPK tapi juga DPR dan DPR itu punya agenda kerja sendiri yang tidak bisa dipaksakan bahwa fit and proper test bisa diundur-undur sesuai keinginannya pansel ini prioritas nih yang lain ditabrak tidak bisa jadi kita akan berhadapan dengan berbagai macam institusi yang sudah punya jadwal kerja juga jadi ini merupakan salah satu hal atau sinkronisasi yang pada dasarnya harus segera dilakukan kalau tidak berantakan semua dan kita bisa mempertaruhkan banyak hal soal latar belakang pimpinan KPK tadi Mas Arief sudah sempat sebut ya bahwa ya ada yang mengatakan harus penegak hukum punya pengalaman penegakan hukum ada yang mengatakan tidak perlu ini kan juga mempengaruhi juga nanti bagaimana pansel memilihnya termasuk juga latar belakang panselnya itu seperti apa Mas? nah sekarang komposisi latar belakang orang lalu bagaimana apa namanya reputasi mereka pengalaman juga ya dan bagaimana publik mengenal mereka itu juga sangat penting dan ini merupakan salah satu hal yang kita tunggu-tunggu kan bukan saya dan Leo saja yang pada dasarnya menunggu-nunggu siapa sih panselnya yang akan memimpin proses ini karena 10 orang nama dari ratusan nanti yang mereka akan pilih yang akan diserahkan kepada presiden itu juga kita ingin tahu mereka seperti apa jadi kalau sekarang kita di saat kita sudah mulai harusnya ya membahas siapa panselnya kita harus sudah menilai seberapa jauh kualitas dari pemilihan individu-individu yang akan kita serahkan apa namanya mandat kita kepada mereka itu saya pikir ini merupakan salah satu hal yang cukup layak untuk membuat sekarang masyarakat agak nervous sedikit karena waktunya sudah semakin mepet kalau melihat pemberitaan kita kan makin lama makin ramai dengan politik pencapresan pencawapresan koalisi kuali itu bisa tidak kita tetap punya keyakinan bahwa pemerintahan ini tetap fokus untuk menghasilkan pansel yang akan menghasilkan pimpinan baru KPK yang lebih baik karena jujur saya jadi agak ragu nih bagaimana fokus itu bisa tetap diberikan kepada pembentukan KPK kalau kita berasumsi bahwa istana tidak terlalu apa namanya ya fokus terhadap cawe-cawe saya berasumsi bahwa mereka punya waktu dan kita kasih the benefit of the doubt saja dulu bahwa dalam hari-hari dekat ini nama pansel akan diberikan jangan-jangan mereka sedang bekerja dalam senyap nih kita tidak tahu saja mungkin kita terlalu atau mungkin nanti sore itu merupakan salah satu hal yang kita antisipasi tetapi yang kita perlu partisipasikan adalah bagaimana semangat kita untuk segera mengingatkan kepada mereka karena yang namanya perang melawan korupsi ini bukan perang pemerintah saja tapi kita juga karena sebagai rakyat dampaknya adalah kita yang merasakan jalanan tidak bisa dibangun sekolah tidak bisa dibangun itu karena uangnya dikorupsi oleh mereka-mereka yang pada dasar bisa memiliki akses terhadap pemanfaatannya siapapun pemimpinnya dimanapun posisi politik kita semua korupsi harus diberantas begitu ya prinsip yang harus dipegang dan KPK salah satu ujung tombaknya dan jangan telat jangan terlambat karena loro jongrang itu hanya mitos yang tidak ada di dunia nyata mas Arief Suditomo terima kasih terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi mas pagi misalnya dengan kinerja KPK saat ini yang terus menjadi sorotan kerja panitia seleksi pansel jelas akan semakin berat pansel ibarat saringan awal yang boleh jadi akan menentukan hitam putihnya KPK nanti karena itu demi KPK yang lebih baik demi tujuan besar memberangus korupsi di negeri ini sesungguhnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda pembentukan pansel capim KPK saya Leland Samosi terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi